Fati, saya ingin berkonsultasi dengan guru tentang beberapa hal. Apakah ada yang harus saya perhatikan? Kincuan bertanya pada Zhu Seng Yun. Di kelas ini, orang yang paling bisa dipercaya tentu saja adalah si gendut. Jadi, Kincuan bertanya padanya. Sebenarnya, Kincuan takut wanita ini mungkin memiliki fetis aneh. Akan buruk jika dia menyinggung perasaannya. Mempertimbangkan alasan ini, dia memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. Tidak ada yang salah dengan berhati-hati. Fati menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu sebelum menggelengkan kepalanya. Saudaraku, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sebenarnya, yang ingin aku katakan adalah Akademi Tianwu tidak hanya terbatas pada kelas bawah. Bahkan jika itu adalah kelas menengah, kelas lanjutan, kelas elit, kelas berbakat, dan guru muda, ada banyak orang yang jatuh cinta dengan guru kita. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kesempatan. Kakak, kamu harus menyerah saja. Zuseng Yun berkata dengan serius. Dengan ekspresi, aku tahu apa yang kamu pikirkan, dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Fati. Kincuan juga memandang Zuseng Yun dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Zuseng Yun tidak menyesal. Apakah itu benar-benar jelas? Wanita ini memang cantik. Itu normal bagi seseorang untuk jatuh cinta pada orang dan benda cantik. Namun, Kincuan benar-benar tidak memikirkannya. Bukan karena Kincuan adalah orang yang mulia, itu hanya garis dasar moral. Kincuan telah melihat kecantikannya yang adil, dan semuanya adalah kecantikan yang tiada taraf. Sebenarnya, semua wanitanya juga cantik tiada taraf. Misalnya, Chu Si, King Zu, Tantai Huangqing, Yu Luoxing, dan Fan Qingchen. Mereka bisa dikatakan sebagai dewi di antara wanita, dan mustahil baginya untuk mengungguli mereka dalam hal penampilan dan watak. Kaka, aku tidak punya pikiran tentang guru. Un, aku tahu keterbatasanku sendiri. Jadi, tidak mempengaruhiku bahwa kamu menyukai guru. Bahkan, jika memungkinkan, aku harap kamu bisa mengejarnya. Aku memperlakukanmu sebagai teman dan saudara sejatiku, setidaknya di hatiku. Fatih sedikit malu dengan tatapan Kincuan dan berkata dengan serius. Apakah aku sejelas itu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak perlu terlihat jelas. Kita semua laki-laki, dan aku tidak ingin kamu jatuh terlalu dalam. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Sebelumnya, ada seseorang yang menyukai guru dan bahkan berlutut di luar pintu guru untuk mengaku, menolak untuk bangun kecuali dia setuju. Kincuan terdiam, akan menjadi keajaiban jika pengakuan semacam ini berhasil. Ini hanyalah seorang idiot. Jika pengakuan seperti ini berhasil, maka tidak akan ada yang namanya bujangan di dunia ini. Dan, Kincuan tersenyum. Dia dipukuli oleh sekelompok orang dan hampir kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, dia harus meninggalkan Akademi Tianwu. Setelah beberapa kejadian serupa, tidak ada yang berani mengaku padanya lagi. Lagi pula, mereka yang terlalu dekat kepadanya akan dipukuli setengah mati tanpa alasan yang jelas, dan beberapa bahkan kultifasinya lumpuh. Su Seng Yun bergidik saat dia berbicara. Kincuan tersenyum. Dia tahu bahwa si gendut ini sedang berpikir demi dirinya. Dia takut dia akan dipukuli. Lagi pula, jika dia pergi ke guru untuk membahas jimat itu, pasti akan membuat orang lain berpikir bahwa dia sangat dekat dengan wanita ini. Dia akan disalahpahami sebagai mengejarnya, dan orang-orang itu pasti akan mengejarnya. Jadi, si gemuk ini melakukannya dengan niat baik. Kincuan menepuk pundak Fatih dan tersenyum. Aku tahu, terima kasih, Kak. Namun, aku masih ingin tahu apakah guru memiliki aturan khusus. Misalnya, jam berapa aku tidak boleh mengunjunginya. Juga, bisakah siswa mendatanginya dan bertanya? Fatih memandang Kincuan dan berkata tanpa daya, tidak ada aturan. Paling tidak, tidak ada aturan khusus. Itu karena tidak ada yang pergi mencarinya setelah kelas. Selain halamannya sendiri, perpustakaan dan kantin, dia belum pergi kemanapun. Dikatakan bahwa sudah 20 tahun sejak dia meninggalkan Akademi Tianwu. Kincuan tersenyum, itu bagus. Terima kasih, Saudara. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak perlu ada kata-kata seperti itu di antara kita. Selain itu, aku masih khawatir. Guru adalah peri yang cantik, seperti teratai yang tiada taraf. Namun, Saudara, kamu harus mempertimbangkan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Mari kita bicarakan ini setelah kita selamat. Fatih berkata dengan ekspresi bingung. Aku baik-baik saja. Aku tidak memikirkan guru. Aku sudah memiliki seorang wanita, kata Kincuan dengan serius. Mendengar kata-kata Kincuan, si gemuk menatapnya dengan pandangan menghina. Jangan katakan bahwa kamu hanya memiliki satu wanita. Jika kamu memiliki kemampuan, katakan saja. Kincuan tersenyum canggung. Kalau begitu, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan. Masih ada tiga hari lagi dalam seminggu, tapi tidak ada pelajaran lagi. Waktu yang tersisa baginya untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Akademi Tianwu bisa dikatakan sebagai dunia petarung. Ada banyak kelompok orang di sini, dan mereka memiliki tim sendiri. Setiap hari, selain berkultivasi, mereka akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan prestise, sumber daya, dan kemuliaan. Nyatanya, beberapa kelompok siswa sangat kuat sehingga tidak bisa diremehkan di Akademi Tianwu. Ini terutama terjadi pada mereka yang berada di kelas elit. Orang-orang ini berasal dari latar belakang yang menakutkan, dan mereka sangat kuat bahkan beberapa guru tidak cocok untuk mereka. Ini juga alasan mengapa para guru di Akademi Tianwu dihormati, tetapi kadang-kadang, mereka tampak rendah. Banyak guru yang tidak memiliki banyak pengaruh mungkin tampak dihormati di permukaan, tetapi pada kenyataannya tidak ada yang menghormati mereka. Inilah realitas masyarakat. Jika Anda tidak berguna, mengapa orang lain membuang-buang waktu untuk Anda? Mengapa mereka memberi Anda rasa hormat? Kantin itu sangat besar. Ada banyak kantin di Akademi Tianwu, dan ukurannya bervariasi. Kincuan tidak tahu berapa banyak dari mereka, dan dia bahkan tidak tahu sebagian besar dari mereka. Tempat ini bisa dikatakan sebagai kota berskala kecil. Kincuan dan Fat pergi ke restoran Green Clout. Ini bisa dianggap sebagai restoran kelas tinggi. Relatif berbicara, makanan di sini lebih hambar. Selain itu, tenang, dan lingkungannya bagus. Dikatakan bahwa pemilik restoran Green Clout adalah seorang ahli, dan ahli dalam hal itu. Dia mahir dalam sitar, catur, kaligrafi, dan melukis, dan dia bahkan memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam masakan gurme. Makanan di restoran Green Clout mahal, tapi ada banyak orang yang datang ke sini. Namun, aturan di sini adalah diam. Siapapun yang tidak mematuhi aturan ini akan diusir, tidak pernah kembali lagi. Dahulu kala, ada orang yang tidak percaya dengan peraturan ini dan datang ke sini untuk tidak menaatinya. Pada akhirnya, mereka dibuang, tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu, semua orang tahu bahwa pemilik restoran Green Clout adalah orang yang cakep. Di restoran Green Clout, seseorang hanya bisa berbicara pelan, dan tidak ada yang diizinkan berbicara keras. Suara sitar terdengar di restoran, dan lingkungannya sejuk dan menyegarkan. Ada pohon giyok hijau di setiap sudut restoran. Pohon giyok hijau itu sangat lembut, dan memancarkan aroma yang samar. Seluruh lingkungan tidak bisa dikatakan indah, tapi itu benar-benar menakjubkan. Peralatan dan kursinya bersih, dan bahan-bahan yang digunakan sangat mahal. Selain itu, para koki sangat terampil. Meskipun tidak selesat restoran 9 daerah di kota Kerajaan Kin, itu tidak terlalu jauh. Keistimewaan makanan di sini adalah segar dan vegetarian. 1952. Kincuan dan Fatih menemukan tempat yang tenang dan duduk. Di sini sangat sunyi, jadi mereka berdua menemukan sudut dan duduk. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang dan menanyakan apa yang ingin mereka makan. Meskipun ini adalah sebuah restoran, itu bukan kuali makanan. Sebaliknya, itu adalah sistem pemesanan. Ini adalah makanan pertama Kincuan setelah datang ke Akademi Tianwu, dan dia sedikit penasaran. Hidungnya sangat sensitif sekarang, dan dia bisa menentukan kualitas makanan hanya dari baunya. Kincuan merasa bahwa kualitas makanan di sini mungkin sedikit lebih rendah daripada restoran sembilan wilayah di kota Kerajaan Kin, tetapi karena rasa ringan dan keanggunan makanan di sini, itu sangat cocok untuk lingkungan. Jika demikian, dia akan bisa mendapatkan beberapa poin. Orang harus tahu bahwa makan tergantung pada suasana hati dan perasaan seseorang. Misalnya, jika Anda makan di toilet, betapapun enaknya makanan itu, Anda akan sulit menelan, tentu saja, rasanya enak. Lingkungan di sini dan makanan di sini ringan dan elegan. Itu seperti angin musim semi yang lembut, penuh dengan vitalitas dan berkembangnya naluri manusia. Perasaan ini saja sudah cukup untuk menarik banyak orang ke sini. Selain itu, ada faktor lain yang tidak bisa diabaikan di sini, kecantikan. Ada banyak keindahan di sini, dan konon keindahan itu memanjakan mata. Kelezatan dan keindahan tidak terkalahkan, dan nafsu makan serta nafsu juga merupakan bagian dari sifat seseorang. Bos restoran Green Clout ini menarik. Dia sukses instan. Meski terlihat sederhana, ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Tanpa sepengetahuan kincuan, ada beberapa restoran lain yang mencoba meniru restoran Green Clout, tetapi efeknya jauh lebih rendah. Rasanya seolah-olah mereka mencoba meniru harimau tetapi malah berakhir dengan seekor anjing. Pada akhirnya, imitasi masih lebih rendah. Segera, hidangan disajikan. Mereka semua adalah keistimewaan tempat ini, dan mereka subur dan hijau, seolah-olah itu adalah karya seni. Mereka begitu cantik sehingga orang tidak tahan untuk memakannya. Hidangan disini sangat menyegarkan. Tidak ada daging, dan semuanya adalah hidangan vegetarian. Tempat ini memiliki suasana yang unik. Kincuan menuangkan secangkir anggur dan meminumnya dengan lemak. Anggur disini terbuat dari bambu. Warna anggurnya hijau muda, dan memancarkan aroma bambu yang samar. Itu cocok untuk tua dan muda, dan rasanya sangat enak. Hem. Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang wanita di sudut tidak jauh di belakangnya. Ada banyak wanita disini, jadi Kincuan tidak menyadarinya. Namun, ketika dia merasakan aura yang unik, Kincuan langsung tahu siapa itu. Dia adalah wanita yang memiliki grid down of the tree life lotus, guru yang mengajarinya jimat. Kincuan tidak menyangka dia akan makan disini, atau bisa dikatakan restoran sebesar itu sebenarnya sangat dekat. Mungkin mereka semua mencari sudut, jadi mereka bertemu begitu saja. Restoran ini terlalu besar, puluhan ribu orang bisa dengan mudah makan di dalam. Sekarang, bisa dikatakan lebih dari separuh orang disini sudah ada disana. Dengan begitu banyak orang yang begitu dekat, Kincuan merasa bahwa itu benar-benar takdir. Kincuan sangat ingin pergi, karena wanita itu makan sendirian, dan orang-orang di sekitarnya sepertinya sudah terbiasa. Tidak ada yang pergi ke meja yang sama dengannya. Kakak, kamu mau pergi? Fatih bertanya, melihat niat Kincuan. Kincuan mengangguk, tidak ada yang disembunyikan tentang ini. Namun, Kincuan malu pergi sendiri. Lagi pula, dia mentraktir orang gemuk untuk makan, jadi apa gunanya pergi sendirian. Namun, dia meminta Fat untuk pergi bersamanya. Fatih awalnya tidak mau pergi, jadi tidak baik memaksanya pergi. Meskipun Kincuan bukan tipe orang yang meributkan detailnya, tidak baik memaksa seseorang di luar keinginan mereka. Fatih sepertinya melihat niat Kincuan dan mengangguk. Ayo pergi bersama. Dengan cara ini, jika orang melihat kita, saya dapat membantu berbagi sebagian dari beban. Tidak ada yang akan percaya bahwa saya akan mengejar guru, dan tidak ada yang akan berpikir bahwa Anda akan mengejar guru dengan merusak pemandangan seperti saya. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakak, terima kasih atas kebaikanmu. Aku terutama takut kamu akan kesepian di sini. Sial, aku bukan gay. Fatih tertegun sejenak, lalu tertawa. Kincuan mengangguk. Kalau begitu aku bisa tenang. Dengan itu, dia berdiri dan berjalan ke wanita itu, yang sedang makan dengan perlahan. Dia terlihat sangat kesepian, dan meskipun dia terlihat seperti bidadari, bagaimanapun juga, dia masih manusia biasa. Dia dikelilingi oleh kelompok dua atau tiga orang, dan meskipun itu adalah tempat yang sunyi, mereka makan bersama, saling bersulang, dan berbasa-basi. Itu membuat wanita itu terlihat lebih kesepian. Guru, Kincuan berpikir lama, tetapi masih tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Dia berjalan di depannya dan memanggil gurunya. Wanita itu mengangkat kepalanya dan sedikit terkejut. Ini karena sudah lama sekali tidak ada yang mengganggunya. Bahkan, sudah lama sejak dia berbicara dengan siapapun. Selain mengajar di kelas, dan mengajar hanyalah mengajar, dia tidak berbicara dengan siapapun atau berinteraksi dengan siapapun. Itu sama setiap kali dia datang ke sini untuk makan, jadi dia tidak perlu membuka mulutnya. Selama dia melihat wanita itu, hidangan akan disajikan karena dia selalu sama. Dia mengenali Kincuan. Lagi pula, mereka baru saja bertemu sebelumnya. Kincuan masih baru, dan dengan rambut putihnya, dia mengenali Kincuan. Namun, dia tidak tahu siapa nama Kincuan. Ya, apa yang kamu inginkan? Wanita itu berkata dengan lembut. Dia berada di depan Kincuan, tetapi Kincuan merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Perasaan ini terlalu jelas, dan dia belum pernah merasakan perasaan yang begitu halus sebelumnya. Sebenarnya, sejak Kincuan tiba, banyak orang langsung menoleh. Bahkan ada banyak orang membicarakannya. Bocah berambut putih itu sangat tampan, aku menyukainya. Bagaimana menurutmu kalau aku mengejarnya? Lupakan saja, tidakkah kamu melihat siapa dia berdiri di depan? Huh, sayang sekali. Aku tidak tahu apakah dia akan dipukuli sampai mati. Mengapa pria bau ini menolak untuk menyerah? Feme Fatale, wanita ini telah merugikan banyak orang. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan padanya. Pria-pria inilah yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Menurutmu alasan apa pria ini harus mendekati Guru Peri? Tidak perlu menebak, hanya ada beberapa alasan. Dia akan mentraktir Guru Peri makan, melihat matahari terbit, berbicara tentang latar belakang keluarganya, memuji Guru Peri karena kecantikannya, cinta pada pandangan pertama, ingin berteman, dan tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, suara kincuan datang. Mendengarkan kelas Guru Peri di pagi hari memiliki arti penting bagi saya. Kebaikan ini terlalu besar, saya ingin mempelajari dao jimat dari Guru. Setelah kincuan selesai berbicara, celepuk. Tidak diketahui berapa banyak orang yang jatuh dalam sekejap. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Harus diketahui bahwa pengajaran jimat di kelas tingkat rendah adalah yang paling dasar. Tapi bagi kincuan, tampaknya jimat dasar bisa membuatnya pergi ke surga, seperti keterampilan ilahi yang tiada taranya. Hal utama adalah bahwa kincuan terlihat tulus. Sebenarnya, ekspresi kincuan serius, dan tulus dari lubuk hatinya. Lagi pula, manfaat kincuan nyata. 1953. Kata-kata kincuan benar-benar menyegarkan batasan orang-orang ini. Banyak dari mereka tidak berpikir bahwa mereka adalah orang baik, tetapi tentu saja, mereka juga tidak berpikir bahwa mereka adalah orang jahat. Banyak dari mereka dimarahi karena tidak tahu malu dan tidak tahu malu, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kincuan. Perbedaannya seperti perbedaan antara awan dan lumpur, seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang terang. Wanita itu memandang kincuan dan tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa kincuan memiliki perasaan padanya, tetapi ketika dia melihat mata kincuan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat jejak kepalsuan di dalamnya. Mereka 100% tulus. Inilah yang mengejutkan wanita itu. Orang macam apa yang bisa berbicara dengan begitu tenang dan tulus. Dia tidak merasa sedikitpun tidak nyaman di depan begitu banyak orang. Kincuan secara alami mendengar diskusi di sekitarnya dan melihat reaksi di sekitarnya. Tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran, dan itu semua adalah kebenaran. Jadi dia berkata lagi, Guru, saya datang dengan sepenuh hati. Dao jimat Anda terlalu bagus. Itu yang terbaik yang pernah saya lihat. Celepuk. Beberapa orang yang baru saja berdiri jatuh ke tanah lagi, bahkan ada yang langsung menggigit tanah dengan mulutnya. Awalnya, mereka sudah berpikir bahwa kincuan adalah yang paling tidak tahu malu, dan bahkan tidak bisa digambarkan sebagai tidak tahu malu. Tapi sekarang, mereka benar-benar tercengang dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Kalimat ini tidak lagi sesederhana berbohong dengan mata terbuka. Itu sudah naik ke tingkat jiwa yang tidak tahu malu. Lagi pula, itu adalah jimat level terendah, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Setidaknya tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi lebih komprehensif. Pidato wanita ini seperti itu bagi mereka, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Lagi pula, itu adalah hal-hal tingkat rendah, dan memang seperti itu. Tetapi bagi kincuan, itu berbeda. Ini benar-benar membuka jendela baginya, dan itu membawanya ke jalan yang terang. Cahaya terang di jalan kehidupan. Metafora ini tidak dibesar-besarkan sama sekali. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mempercayainya, bahkan para wanita pun tidak. Murid, kamu jenius, tapi itu sudah cukup. Kamu sudah terlalu jelas. Aku menyarankan kamu untuk pergi. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Seseorang tidak tahan lagi dan pergi untuk membujuknya. Kincuan juga sedikit mengernyit. Dia tidak suka diganggu. Apalagi nada orang ini merendahkan. Dia sangat membencinya. Guru, saya hanya ingin belajar jimat dari Anda. Kincuan tidak peduli dengan yang lain dan berkata kepada wanita itu dengan serius lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Baiklah, aku akan makan. Dia juga tidak percaya. Lagi pula, itu terlalu jelas. Lagi pula, jimat dasar ini sama sekali tidak berguna untuk keberadaan di level mereka. Namun, mengajari mereka adalah aturan akademi. Ini adalah warisan akademi Tianwu, dan tidak dapat dicabut. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang mau mempelajarinya. Namun, Kincuan mengucapkan kata-kata seperti itu hari ini. Ini konyol. Siapapun dapat mengetahui bahwa Kincuan memiliki motif tersembunyi. Namun, Kincuan merasa tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang dia katakan adalah kebenaran, tetapi tidak ada cara baginya untuk membuktikannya kepada siapapun, juga tidak ada cara bagi siapapun untuk mempercayainya. Tak berdaya, Kincuan menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berjalan kembali. Setelah melihat Kincuan pergi, banyak orang bubar. Setelah melihat Kincuan kembali, si gemuk mengangkat ibu jarinya. Saudaraku, aku yakin, kamu adalah arah hidupku. Jika aku memiliki kulit tebal sepertimu, aku mungkin akan memiliki tujuh atau delapan anak sekarang. Makan? Jangan bicara sambil makan. Kincuan berkata dengan lugas. Si gemuk merasakan kerisannya mengepal. Betapa tak tahu malu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus makan. Meskipun dia tidak berhasil, itu sesuai harapan Kincuan. Oleh karena itu, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Paling-paling, dia perlahan-lahan menjelajahinya sendiri dan kemudian menghadiri dua kelas seminggu. Itu sudah cukup. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Itu sudah tidak buruk. Namun, hampir tidak mungkin meyakinkan pihak lain. Lagi pula, pihak lain telah memahami Great Dawn of Three Life Lotus. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia mungkin tidak akan menyetujuinya. Lagi pula, jika dia menyetujuinya, itu berarti dia menyukai siswa ini. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Dia masih memikirkan bagaimana dia harus mengatakannya untuk memberi tahu pihak lain bahwa dia benar-benar mencari bimbingan darinya. Karena dia tidak melakukan apa-apa pada sore hari, Kincuan kembali ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal di sini tidak buruk, tetapi tidak mungkin setiap orang memiliki halaman sendiri. Untuk kelas bawah, ada 10 orang di sebuah halaman dan sebuah bangunan kecil. Halamannya kecil, dan bangunan itu memiliki 2 lantai. Ada 5 kamar, dan setiap kamar ditempati oleh 1 orang. Kecuali itu kelas elit atau kelas berbakat, siswa dengan tingkat status tertentu akan memiliki halaman sendiri. Halaman itu lebih besar dari halaman untuk 10 orang di sini. Kincuan juga menginginkan halamannya sendiri. Bagaimanapun, itu nyaman. Namun, ini tidak buruk sama sekali. Setelah Kincuan kembali, dia menemukan kamarnya sendiri. Setelah membersihkannya, Kincuan menetap di sini. Kamarnya bagus, dan letaknya di sebelah tempat berlemak. Kamar-kamar di sini semuanya menghadap matahari, dan ada 2 lantai. Kamar Kincuan berada di bagian paling dalam dari lantai pertama, sedangkan kamar si gendut adalah untuknya. Bahkan di halaman kecil ini, mereka yang kuat tinggal di lantai 2, sedangkan mereka yang tidak kuat tinggal di lantai pertama. Namun, Kincuan tidak memiliki konsep apapun tentang ini, dan dia tidak merasakan apa-apa tentang itu. Itu sama dimanapun dia tinggal. Dia tidak peduli tentang itu, dan itu hanya tempat untuk tidur dan istirahat. Setelah perkenalan si gendut, kesepuluh orang itu segera saling mengenal. Lagi pula, semua orang berada di bawah satu atap, dan mereka sering bertemu satu sama lain. Alasan lainnya adalah orang-orang yang tinggal di sini semuanya berasal dari kelas Kincuan. Oleh karena itu, ketika Kincuan memukuli seseorang, mereka secara alami melihatnya. Mereka takut pada Kincuan, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahkan orang yang tinggal di kamar terbaik pun ingin mengganti kamarnya dengan Kincuan. Namun, Kincuan menolak. Orang ini memiliki nama belakang yang sama dengan Kincuan, dan namanya adalah Kinjiao. Orang ini ramping, tampan, dan memiliki temperamen yang baik. Kultifasinya juga tidak buruk, karena Kincuan menemukan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Karena dia menyembunyikannya, itu berarti dia tidak ingin orang lain tahu, jadi Kincuan secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Kinjiao adalah bos di sini, dan bos kedua adalah orang besar. Dia tampak agak tua, dan tubuhnya seperti besi hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua orang memanggilnya Menara Besi. Itu benar-benar nama yang pas. Seluruh tubuhnya seperti Menara Besi. Seluruh tubuhnya ditutupi otot dan janggutnya tebal dan kuat. Dia seperti sebongkah besi. Dibandingkan dengan orang biasa, bahkan Kincuan, yang tingginya 1,8 meter, lebih pendek darinya. Namanya Jin Tong. Itu adalah nama yang tidak cocok. Dia tidak memiliki karakter yang lembut, dan dia sederhana dan jujur. Dia memiliki hubungan yang baik dengan si gemuk, dan dia berjabat tangan dengan Kincuan dengan hangat. Kincuan juga berjabat tangan dengannya dengan gembira, tetapi Kincuan tahu bahwa orang ini tidak ada di kelas. Dia yakin. Tapi dia tidak bertanya. 1954 Di sisi lain, Kincuan agak senang. Lagi pula, seseorang tidak bisa meminta terlalu banyak dari orang lain, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Atau lebih tepatnya, tidak apa-apa jika seseorang memiliki kekuatan, tetapi tidak perlu untuk itu. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan beberapa orang menarik yang tidak penuh kebencian. Lemak tidak buruk, Kin Jiao masih tidak bisa melihatnya, tapi Jin Tong jelas tidak buruk. Setidaknya, Kincuan mampu membedakan orang. Karena dia tidak ada hubungannya di sore hari, Kincuan pergi ke perpustakaan. Perpustakaan ini setara dengan pavilion kompendium sekte, dan perpustakaan itu setara dengan pavilion kompendium Akademi Tianwu. Itu adalah tempat paling penting di akademi. Siswa Akademi Tianwu dapat memasuki perpustakaan dengan identitas mereka, tetapi ada batasan jumlah lantai yang dapat dibuka perpustakaan untuk siswa. Misalnya, siswa kelas bawah hanya bisa masuk ke lantai satu. Kincuan berasal dari kelas bawah, jadi dia hanya bisa masuk ke lantai satu. Namun, lantai pertama perpustakaan adalah yang terbesar. Dapat dikatakan bahwa lantai pertama setidaknya setara dengan empat atau lima lantai lainnya. Ini karena buku-buku di lantai pertama paling beragam. Meskipun itu semua adalah hal yang paling mendasar, baik itu teknik kultivasi, teknik kultivasi, beberapa pengetahuan geografis, pengetahuan umum tentang humaniora, berbagai catatan tentang orang. Dapat dikatakan bahwa terlalu banyak informasi di sini. Lantai pertama memiliki buku terbanyak, tetapi sangat sedikit orang yang akan tinggal di lantai pertama. Bagaimanapun, sebagian besar pengetahuan umum diketahui oleh semua orang. Mungkin, bisa dikatakan bahwa seseorang bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik di sini, tapi apa gunanya itu? Inilah alasan mengapa hampir tidak ada orang di lantai pertama. Bahkan siswa kelas bawah memandang rendah tempat ini, tetapi mereka hanya bisa datang ke sini. Sehingga, mereka memilih untuk tidak datang ke perpustakaan. Setelah Kincuan menunjukkan identitasnya, dia diberitahu bahwa dia hanya bisa masuk dari lantai pertama. Perpustakaan yang sangat besar. Kincuan melihat ke perpustakaan yang kosong dan terkejut. Jika dia tidak masuk, dia tidak akan tahu seberapa besar itu. Tetapi setelah masuk, dia menyadari bahwa tempat ini terlalu besar. Ada banyak bagian di sini, dan di kedua sisi, ada buku-buku yang mempesona, tersusun rapi di rak buku. Rak buku itu sangat panjang sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Tentu saja, itu tidak sebesar itu, tapi tetap mengejutkan. Batu-batu cerah, mutiara, dan aroma buku yang jelas tertinggal di udara. Ini bau yang sangat enak. Bukan bau kertas, juga bukan bau buku. Ini adalah aroma khusus, seperti aura seorang sarjana. Aroma ini ada, tapi itu lebih merupakan perasaan. Berjalan ke koridor, Lin Fan terus melihat buku-buku di kedua sisi. Koleksi di sini sangat lengkap. Hampir semuanya ada, obat-obatan, memasak, senjata, geografi. Ada buku kultivasi dan perkenalan ke benua sembilan wilayah. Kincuan sengaja membolak-balik buku karena dia ingin melihat bagaimana domain ilahi ditulis. Setelah membacanya, Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Pengenalan di lantai ini terlalu kasar dan sederhana. Itu tidak rincin sama sekali. Namun, pemahaman Kincuan tentang God's domain terlalu sedikit. Makanya, dia masih bisa melihat banyak hal dari sini. Misalnya, topografi alam ilahi. Sembilan surga adalah tanah legendaris dari alam ilahi, tanah legendaris sejati. Tidak semua orang tahu di mana itu, dan buku hanya menyebutkannya sebagai legenda, jadi hanya disebutkan secara sepintas. Dengan demikian, mustahil bagi Kincuan untuk memahami sembilan surga dari buku ini. Namun, di bawah sembilan surga, masih ada delapan tanah terlantar. Dikatakan bahwa itu adalah tanah yang sangat luas dan tandus. Tanah tandus hanyalah masa lalu, dan hanya ada beberapa catatan seperti apa rasanya. Tanah terpencil di sini jarang penduduknya. Manusia terkonsentrasi di tempat khusus. Sebagian besar tempat berada dalam keadaan alami. Itu sangat berbahaya dan memiliki segalanya. Kincuan terlihat sangat serius di sini. Lagi pula, ada peta di antara benda-benda ini. Itu adalah peta sederhana, tetapi bagi Kincuan, itu masih sangat menarik. Di domain dewa, Kincuan bisa dikatakan sebagai lautan kegelapan. Paling tidak, dia mengenal beberapa wilayah di domain dewa. Paling tidak, dia tahu garis besar sederhana dari God's Domain. Dia juga memiliki pemahaman dasar tentang beberapa tempat khusus. Kincuan sangat tertarik dengan sejarah dan legenda. Ada banyak buku geografi. Legenda tidak dapat dipisahkan dari daerah. Jadi ketika dia melihat geografi, dia juga bisa mengetahui beberapa legenda yang indah. Kincuan terlihat sangat serius dan sangat hati-hati. Dia hampir dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dia mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Aroma samar membuat Kincuan kembali sadar. Bau ini sangat ringan. Itu seperti mus anggrek. Ada juga sedikit aroma abadi. Itu sangat murni. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas dalam-dalam. Dia juga melihat seorang wanita berdiri di depannya. Guru, kita bertemu lagi. Kincuan berkata dengan heran. Dia benar-benar tidak berharap melihat wanita ini di sini. Apakah ini benar-benar yang disebut takdir? Secara alami, dia masih ingin mempelajari jimat dari wanita ini. Lagi pula, selama dia menjelaskan dan membimbingnya, maka kemajuannya di jimat akan jauh lebih cepat, tidak hanya beberapa kali lebih cepat. Namun, sangat sulit untuk membuat pihak lain mempercayainya. Kincuan juga tahu bahwa itu sangat sulit, tetapi hal yang luar biasa terjadi. Ini adalah hal yang sangat sederhana. Jika itu orang biasa, mereka bisa langsung membayar. Jika itu adalah teman, mereka bisa langsung mengatakannya dan itu bisa dengan mudah dicapai. Tapi sekarang, hampir sama sulitnya dengan naik ke surga bagi wanita ini. Sekarang dia melihat wanita ini, Kincuan sangat terkejut. Dia sangat bahagia. Apalagi, pihak lain berinisiatif berjalan di depannya. Ini adalah awal yang baik. Mungkin di masa depan, setelah lebih banyak kontak, dia akan berhasil. Wanita itu melihat buku Kincuan. Jika bukan karena keterkejutan di mata Kincuan saat melihatnya, itu tidak akan palsu. Itu benar-benar kejutan. Dia yakin pihak lain tidak tahu bahwa dia ada di sini sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa Kincuan begitu terpesona dengan buku semacam ini. Itu karena hal-hal ini adalah akal sehat. Hampir bisa dikatakan bahwa itu tidak ada bedanya dengan mengetahui cara makan. Kamu bukan dari alam dewa. Wanita itu bertanya. Kincuan tertegun. Dia melihat bukunya dan mengangguk. Tidak. Wanita itu sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengangguk. Yah, kalau begitu aku bisa membacanya. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, wanita itu pergi. Dia tidak menunggu Kincuan mengatakan apapun. Sepertinya dia tidak berniat untuk mendengarkan. Kincuan terdiam. Melihat sosok cantik wanita yang berjalan melewatinya, Kincuan memandang ke langit. Hari sudah larut. Pada malam hari, orang-orang yang tinggal bersama di Manor akan berkumpul untuk makan malam. Jadi dia berencana untuk pergi. Dia berkata, Aku juga pergi. Ayo pergi bersama. Wanita itu tertegun. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Kincuan menunjukkan kemampuannya untuk berkulit tebal. Dia tersenyum dan langsung berjalan ke sisi wanita itu. Namun, dia setengah langkah di belakang. Guru, Aku benar-benar ingin belajar jimat darimu. Kincuan tidak tahu harus berkata apa. 1955 Meskipun wanita itu mendorong orang ribuan mil jauhnya dan tampak dingin terhadap segalanya, dia memiliki karakteristik khusus yaitu dia tidak akan menolak orang. Sebenarnya, banyak orang yang merasa berkulit tebal itu tidak apa-apa. Namun, ada batasan untuk itu dan ada teknik untuk itu. Prasyaratnya adalah seseorang tidak dibenci. Ini mengacu pada aspek hubungan. Pertama, seseorang tidak terlihat penuh kebencian dan kedua, seseorang tidak bertindak penuh kebencian. Orang normal tidak akan mampu menahan aura wanita itu. Tatapannya dingin dan halus seperti dia tidak bisa melihatmu sama sekali. Dia dipenuhi dengan energi surgawi dan tidak terlihat seperti manusia. Orang normal akan merasakan banyak tekanan di depannya. Kata-kata Kincuan mengejutkan wanita itu sekali lagi. Dia menoleh dan menatap Kincuan. Ketika dia melihat tatapan tulus Kincuan, dia terdiam sekali lagi. Jangan bilang kamu tidak tahu hal-hal itu. Wanita itu membuka mulutnya setelah beberapa saat. Ketika Kincuan melihat bahwa dia telah membuka mulutnya, dia sangat bersemangat dan dengan cepat berkata, saya tahu, tapi saya tidak cukup komprehensif. Sungguh, saya tidak memiliki niat jahat. Penjelasan Anda telah banyak membantu saya. Apa yang saya katakan terakhir kali adalah benar. Wanita itu memandang Kincuan dan berhenti. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Kincuan. Kincuan tahu bahwa jika dia tidak bisa meyakinkannya, maka akan sulit baginya untuk memiliki kesempatan di masa depan. Jadi, dia memikirkannya dan mengatur kata-katanya. Jimat saya sekarang berada di level 14 tetapi saya telah mencapai kemacetan dan sulit untuk ditembus. Tapi sekarang, saya telah menemukan peluang untuk menembus ke level 15. Kesempatan ini akan berguna untuk masa depan dan untuk saya. Untuk menerobos ke level 15, saya perlu mempelajari jimat dari awal sampai akhir. Saya harus komprehensif, benar-benar komprehensif. Kincuan mengatakan semuanya dan menatap wanita itu. Melihat ekspresinya melembut, Kincuan menghela nafas lega. Tidak peduli apakah ada kemajuan atau tidak, dia tidak bisa membiarkan kemajuan. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu tahu jimat level 14? Wanita itu berkata. Kali ini, Kincuan sedikit bersemangat. Sepertinya ada kesempatan. Dia dengan cepat berkata, Aku bisa mengukir satu untukmu segera. Wanita itu memikirkannya dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang seputih salju. Pedang abadi es yang mendalam. Ini adalah pedang panjang yang ditempa dari Profound Ice yang berusia tidak kurang dari 100 ribu tahun dan Immortal Cloud Crystals. Pedang ini tidak buruk, sangat bagus. Memegangnya di tangannya, dia merasakan kehangatan. Ini ditempa dari es yang berusia lebih dari 100 ribu tahun dan kristal awan abadi. Dalam keadaan normal, itu seharusnya dingin menusuk tulang, dan bahkan tentakelnya akan membeku sampai retak atau meledak. Namun, bukan itu masalahnya. Sebaliknya, rasanya sehangat batu giyok. Itu pedang yang bagus. Sepertinya dia telah meremehkan pedang ini. Kincuan melihat pedang panjang yang luar biasa ini dan tidak banyak bicara. Dia segera mulai mengukir jimat itu. Hanya butuh beberapa napas waktu. Jimat Naga Ilahi Naga Ilahi seputih salju yang hidup muncul di pedang panjang. Pedang ini awalnya tidak buruk, tetapi karena Divine Dragon Talisman, nilai pedang itu telah meningkat lebih dari sedikit. Apakah itu kekuatan atau penampilannya, itu telah mengambil lompatan kualitatif. Kincuan sangat puas dan menyerahkan pedang panjang itu kepada wanita itu. Wanita itu memandang Kincuan dengan heran. Orang harus tahu bahwa dia adalah master jimat, master jimat sejati. Dia belum pernah bertemu lawan dalam hal pencapaian jimat. Namun, hari ini, dia menyadari bahwa dia mungkin akan kalah. Kemampuan jimat pemuda ini ada pada dirinya. Dalam hal tingkat kultivasi, dia mungkin tidak sebaik dia, tetapi dalam hal konsep dan efek sebenarnya dari jimat yang dia ukir, dia benar-benar inferior. Setelah sekian lama, wanita itu kembali sadar dan memandang Kincuan dengan aneh. Orang harus tahu bahwa hobi terbesarnya adalah jimat. Karena itu juga dia bisa menjadi master jimat. Selain itu, karena kepribadiannya, dia hanya bisa membuat waktu berlalu lebih cepat saat dia mempelajari jimat. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Dia tidak tahu apakah kepribadiannya seperti ini, atau apakah itu karena daunnya seperti ini. Sejak awal, dia perlahan terbiasa. Sulit membayangkan betapa menakutkannya membiasakan diri dengannya. Terlepas dari apakah itu masalah itu sendiri, begitu seseorang terbiasa, akan sangat sulit untuk mengubahnya. Misalnya kesepian yang paling tak tertahankan. Namun, begitu seseorang terbiasa, seseorang ingin sendirian. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengubah seorang wanita karena dia sudah terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Wanita itu memandang Kincuan dan mengambil kembali pedangnya. Kemudian, dia berkata, biarkan aku memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kali ini, Kincuan tidak mengejarnya. Senyum muncul di wajahnya. Mungkin dia akan segera berhasil. Ketika orang melakukan kontak satu sama lain, mereka sebenarnya perlu mencari tahu kesamaan apa yang mereka miliki. Orang perlu berkomunikasi satu sama lain. Selama mereka bisa berkomunikasi dengan baik, maka perlahan mereka akan menjadi teman, teman yang sangat baik. Mereka bahkan mungkin menjadi kekasih yang akan mengikuti satu sama lain melalui hidup dan mati, saudara yang akan mengikuti satu sama lain melalui hidup dan mati. Ketika dia kembali ke halaman kecil, dia menemukan bahwa yang lain juga telah kembali. Yang tertinggi disebut Li King. Dia tinggi, tetapi tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia sangat acuh tak acuh, dan terlihat sangat biasa. Yang terpendek adalah Wang Yao. Namun, dia terlihat sangat bersemangat. Matanya sangat cerah, dan seluruh tubuhnya sangat proporsional. Dia terlihat sangat ramping, dan membuat orang merasa bahwa dia sangat eksplosif. Ada juga sepasang anak kembar. Si kembar ini bisa dianggap orang berpengaruh di kelas level rendah. Mereka tampan, memiliki kultivasi yang baik, dan keluarga mereka pasti berada di puncak kelas bawah. Namun, kedua orang ini memiliki reputasi buruk karena mereka main perempuan. Tidak apa-apa jika Anda mengatakan bahwa Anda main perempuan, tetapi yang utama adalah kedua bersaudara itu bermain-main dan sama sekali tidak memperlakukan wanita sebagai wanita. Ketika saatnya tiba, para wanita akan menjadi bajingan. Misalnya, mereka berdua bisa bertukar peran, seperti pacar adik laki-laki, dan pada akhirnya sang adik akan menjadi bajingan dan merayu kakak laki-lakinya. Hal ini menyebabkan reputasi perempuan tersebut dirusak, dilukai, bahkan dipukuli oleh kedua bersaudara tersebut. Awalnya sih masih oke. Beberapa orang mempercayainya, tetapi kemudian, selalu seperti ini. Secara alami, ada orang yang tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Apalagi kedua bersaudara itu secara tidak sengaja mengatakan masalahnya, dan tersebar. Secara alami, mereka memiliki reputasi yang sangat buruk. Mereka berlima menempati lantai atas. Ada sepuluh orang di halaman ini, tetapi mereka dibagi menjadi dua kubu. Ada lima orang di atas, dan lima orang di bawah. Termasuk kincuan, ada lima orang. Apakah kamu pendatang baru? Orang yang berbicara adalah adik kembarnya, Zhao Long. Kakak laki-lakinya bernama Zhao Hu. Penampilan Zhao Long tidak buruk, tapi itu, tidak buruk. Pakaiannya cocok, dan membuat tubuhnya terlihat ramping dan bergaya. Namun, di mata kincuan, dia tampak menjijikan. Kincuan memandang kinjiao. Awalnya, dia mengira kincuan adalah yang tertua, dan jintong adalah yang kedua. Sekarang, sepertinya lima orang di lantai atas tidak termasuk. Kakak Long, ini kincuan. Dia baru saja datang, kata kinjiao buru-buru. Apakah saya mengizinkan Anda untuk berbicara? Apakah Anda ingin dipukuli? Zhao Long langsung menatap kinjiao dan berkata, wajah kinjiao menjadi hijau, tapi dia masih tersenyum. Kakak Long, kita semua berada di bawah satu atap, dan kita bertemu satu sama lain sepanjang waktu. Ini tidak baik, kata kinjiao lagi. 1956. Kincuan tidak menyangka kinjiao akan berbicara untuknya seperti ini. Sebenarnya, jika dia berakting, dia tidak akan tersedak dan bahkan dihina. Dia bahkan mengatakannya lagi. Saat ini, Zhao Long terkekeh, penuh penghinaan. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku tidak ingin melihatmu di masa depan. Kalian semua lebih baik bersembunyi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ekspresi kinjiao sangat jelek, tetapi pada akhirnya, dia harus menahan amarah di hatinya. Dia tidak mampu menyinggung mereka. Menjadi keras kepala hanya meminta masalah. Dia memandang kincuan dengan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Dia memandang Zhao Long dan berkata, apakah kamu pikir kamu sangat mulia dan kamu begitu sombong di sini karena kamu mampu? Atau apakah anda sakit? Atau apakah anda makan kotoran? Zhao Long tertegun. Yang lainnya juga tertegun. Tidak ada yang menyangka kincuan begitu galak. Dia sebenarnya berani mengatakan sesuatu seperti itu. Kinjiao dan si gendut mengkhawatirkan kincuan. Jintong juga memandang kincuan dengan bingung. Kinjiao benar-benar terpanah. Dia telah banyak membantunya, tetapi sekarang tampaknya pemuda ini tidak melihat situasinya dengan jelas. Lupakan saja, dia akan melakukan urusannya sendiri. Zhao Long kembali sadar dan menatap kincuan. Matanya tampak menyemburkan api. Dia menatap kincuan dan berkata kata demi kata, Little Bay Astris Stark, kamu mendekati kematian. Mata kincuan sangat tenang. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa semakin banyak saat ini, semakin berbahaya bagi kincuan. Segera, sosok kincuan melintas, dan seluruh tubuhnya membentuk bayangan panjang. Itu sangat jelas. Sebenarnya, meninggalkan Aftrimage bukanlah masalah besar. Tapi untuk bisa meninggalkan Aftrimage yang jelas seperti ini sangatlah sulit. Ini bukan hanya tentang kecepatan, itu juga membutuhkan beberapa kemampuan jalan hebat khusus. Ini bukan tiruan. Tamparan. Tamparan tajam ke wajah. Dikatakan bahwa seseorang tidak boleh memukul wajah ketika memukul seseorang, tetapi kincuan suka memukul wajah. Jika dia ingin memukul seseorang, dia akan memukul wajahnya. Dia tidak hanya akan memukul wajahnya, tetapi dia juga akan memukul wajahnya dengan keras. Tamparan ke wajah ini benar-benar kejam. Itu mengirim Zhao Long terbang. Kepala juga merupakan bagian tubuh yang lemah. Tamparan ini sangat kuat. Jika itu adalah orang biasa, kepala mereka akan meledak. Namun, Zhao Long adalah seorang seniman bela diri. Perlawanannya secara alami jauh lebih kuat daripada orang biasa. Secara alami, dia tidak akan meledak, dan dia tidak akan mati. Namun, dia tidak akan bisa menjaga giginya. Separuh wajahnya bengkak, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Seluruh tubuh Zhao Long berdengung. Itu adalah gegar otak, penglihatan kabur, dan tinitus di telinga. Bahkan saat ini, dia tidak bisa menerima sinyal dari dunia luar. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, atau berbicara. Itu adalah tamparan di wajah. Sebenarnya, Kincuan telah menahan diri. Jika tidak, dia bisa saja membunuh Zhao Long. Jika Kincuan memiliki senjata tajam di tangannya, itu berarti Kincuan dapat dengan mudah membunuh Zhao Long. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Kincuan bertepuk tangan. Seolah-olah tangannya ternoda oleh kotoran. Setelah tamparan itu, dia merasa jauh lebih baik. Kemudian, dia memandang Zhao Hu dan berkata, Apakah kamu ingin mencoba? Tidak, tidak. Zhao Hu menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Kau takut sekarang? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Aku hanya memberimu tamparan. Itu tidak cukup, kata Kincuan dengan cemberut. Saudaraku, aku salah. Tolong lepaskan aku kali ini, kata Zhao Hu buru-buru. Namun, matanya berkedip-kedip dengan jejak kejahatan. Namun, dia tidak bisa mendapatkan apapun dari ini. Jadi, dia secara lisan mengaku kalah. Aku ingin tahu bagaimana aku menyinggungmu. Mengapa kamu melakukan ini hari ini? Tanya Kincuan dengan rasa ingin tahu. Ini wuhui. Bukankah ini saudara baru? Aku ingin memberimu kejutan, kata Zhao Hu dengan senyum paksa. Pada saat yang sama, dia menatap saudaranya yang linglung. Namun, dia takut Kincuan akan menamparnya. Jika dia dipukuli dengan konyol, dia akan mendapat masalah. Aku tidak ingin melihat kalian di halaman kecil ini di masa depan, kata Kincuan perlahan. Iya-iya. Saat ini, Zhao Hu pergi dengan anak buahnya. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya pergi. Lima orang pergi. Hanya lima orang yang tersisa. Saudaraku, aku tidak tahu kamu begitu galak, kata Kinjiao dengan heran. Fatih juga sedikit terkejut. Namun, itu relatif lebih baik. Lagi pula, ini adalah kedua kalinya dia melihat pertarungan Kincuan. Jadi, dia merasa teman barunya itu tidak biasa. Lima orang yang tersisa secara alami harus pergi makan. Kinjiao, Fatih, Jintong, Kincuan, dan Yusu. Dia adalah seorang pemuda pemalu berpakaian seperti sarjana. Dia sangat androgini, lembut dan lemah. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat seorang pria yang terlihat seperti ini. Dia laki-laki, tidak mungkin salah. Namun, dia sangat mirip dengan wanita. Jika dia tidak feminin, dia terlalu feminin. Itu sangat aneh. Ini adalah pria paling cantik yang pernah dilihat Kincuan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai indah. Dia adalah pria sejati 100%. Dia sangat alami dan memiliki sedikit keanggunan. Keanggunan ini berbeda dengan keanggunan seorang pria, tetapi tidak sepenuhnya keanggunan seorang wanita. Orang seperti ini bisa membuat mereka yang menyukai pria menjadi gila, atau beberapa pria akan tergoda saat melihatnya. Kincuan menyapanya. Ketika dia melihatnya sebelumnya, Kincuan menemukan bahwa pasti ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di kelas level rendah ini. Karena Yusu ini adalah salah satunya. Menurut Kincuan, potensi Yusu ini tidak lebih kecil dari Changlan. Secara alami, tidak perlu membicarakan potensi Changlan. Setidaknya di antara para jenius yang dilihat Kincuan, bakat Changlan adalah yang terbaik. Di masa depan, Changlan pasti akan bercita-cita menjadi yang teratas. Yusu di depannya ini tidak lebih buruk dari Changlan. Bisa dilihat seberapa dalam orang ini bersembunyi. Mengapa demikian? Ini membuat Kincuan sedikit penasaran. Kali ini, bukan di Green Clued Restaurant. Karena ada kebutuhan akan kedamaian dan ketenangan, pertemuan itu tidak diadakan di sana. Mereka berlima sangat bersemangat. Ketika pria minum, mereka secara alami akan berbicara lebih banyak. Segera, mereka tampak seperti saudara sejati. Mengikuti arus, kondisi pikiran Kincuan saat ini sangat istimewa. Terkadang, dia merasa seolah-olah sedang mengalami kehidupan. Misalnya, datang ke Akademi Tianwu hanyalah formalitas. Karena itu, rasanya tidak nyata. Ini termasuk beberapa orang di depannya. Meskipun mereka bersaudara, dia akan menghargai takdir ini. Dia tidak memandang rendah siapapun. Dia menghargai takdir. Bertemu adalah takdir, dan dia harus menghargainya. Selain itu, ada orang spesial, Yusu, yang membuat Kincuan sangat penasaran. Orang harus tahu bahwa orang seperti itu pasti tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Namun, mengapa dia disembunyikan di kelas level rendah? Mengingat kemampuannya saat ini, dia pasti bisa masuk ke kelas berbakat. Beberapa dari mereka tampaknya mabuk, tetapi Kincuan tahu bahwa dia tidak mabuk, begitu pula Yusu. Meskipun Kincuan penasaran, dia tidak ingin mengorek privasi mereka. Karena itu adalah privasi mereka, bahkan jika dia bertanya, pihak lain pasti tidak akan memberitahunya atau mengakuinya. Kenapa mengganggu? 1957. Sesi minum ini benar-benar membuat hubungan semua orang meningkat pesat. Sebenarnya, ketika Kin Jiao mulai melindungi Kincuan, Kincuan sudah merasa bahwa dia adalah orang yang baik. Dia baik dan sifat manusia pada dasarnya baik. Orang yang baik pasti bukan orang jahat. Cahaya bulan jatuh di kamar seperti air. Kincuan memandangi cahaya bulan dan mau tidak mau memikirkan banyak orang. Orang tuanya, istri, anak-anak, Chu Si, King Zhu, Tantai Huangqing, dan lainnya. Dia juga memikirkan permaisuri kian, Zai Xing. Beberapa orang bisa terhapus oleh waktu. Seiring berjalannya waktu, mereka akan dilupakan. Selama ada cukup waktu, semuanya bisa dihapus. Sebagian besar waktu, Kincuan tidak berani memikirkannya karena semakin dia memikirkannya, semakin kacau hatinya. Begitu saja, tiga hari berlalu dengan damai. Karena tidak ada kelas, Kincuan pergi ke perpustakaan hampir setiap hari. Namun, tidak ada pergerakan dari Tuan Muda Silong atau keluarga Pei. Kincuan tidak bisa mempercayainya. Seharusnya tidak seperti ini. Lupakan saja, saya akan menghadapinya ketika itu datang. Kincuan benar-benar tidak khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa dikatakan tak terkendali, tapi melindungi dirinya seharusnya tidak menjadi masalah. Dia bahkan menantikan kedatangan pihak lain. Di perpustakaan, Kincuan sangat terpesona. Namun, dia tidak bertemu wanita itu selama dua hari terakhir. Bahkan ketika Kincuan pergi ke tempat makan sebelumnya, dia tidak bertemu wanita itu. Kursi itu kosong. Tidak ada yang duduk di kursi itu karena tidak ada yang berani duduk di atasnya. Setelah memikirkannya, Kincuan terus membaca buku di tangannya. Itu masih beberapa pengetahuan tentang benua. Beberapa hari ini, Kincuan telah membuat kemajuan besar. Pemahamannya tentang dunia juga mengalami lompatan besar. Selama ini, Kincuan telah membaca banyak buku. Lagi pula, mata dewa emasnya bisa tercetak di benaknya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mencernanya perlahan. Hah. Kincuan sekali lagi mencium aroma yang akrab. Itu adalah aroma surgawi yang harum. Mengangkat kepalanya, dia melihat wanita itu berdiri di depannya sekali lagi. Ekspresinya tenang saat dia melihat Kincuan. Kincuan masih memegang sebuah buku di tangannya. Halo guru. Kincuan tersenyum dan menyapa. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin ingin mempelajari jimat paling dasar dariku? Mata Kincuan berbinar. Itu benar. Lebih benar daripada uang sungguhan. Datang dan temui aku setiap pagi. Waktumu hanya setengah jam. Setelah mengatakan itu, wanita itu pergi. Kincuan menatap kosong sejenak. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Kincuan akan benar-benar setuju. Ini hebat. Dia bisa mempercepat kemajuannya, dan ini bukan hanya sedikit lebih cepat. Juga, keterampilan jimat wanita ini tidak biasa. Jika dia terus menjelaskan kepadanya, dia mungkin bisa pergi jauh, sampai jimat tingkat tinggi, atau bahkan lebih tinggi. Kincuan hanya berharap ceramahnya bisa bertahan lama. Dengan cara ini, dia tidak keberatan tinggal di Akademi Tianwu untuk waktu yang lebih lama. Nyatanya, sampai sekarang, Kincuan masih belum bisa sepenuhnya menjelaskan mengapa wanita ini bisa menjelaskan jimat paling dasar kepadanya, namun memiliki efek yang begitu besar. Jika itu orang lain, itu tidak akan berhasil, tetapi Kincuan sudah mencobanya. Karena dia tidak dapat memahaminya, Kincuan memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Mungkin, ini hanya bisa digambarkan sebagai takdir, atau lebih tepatnya, ini adalah pertemuan yang kebetulan. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi dan menuju ke kediaman wanita itu. Kediaman wanita itu bukan rahasia, tapi tidak ada yang berani menerobos masuk. Lagi pula, ada formasi di sana. Jimat dan formasi saling terkait, dan Master Jimat berspesialisasi dalam formasi. Karena kesopanan, Kincuan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan wanita itu berdiri di belakang pintu. Dia anggun, elegan, dan tak tertandingi. Sulit untuk dijelaskan, tetapi semakin dia melihat wanita ini, semakin cantik dia. Dia sangat cantik sehingga sedikit mengejutkan. Beruntung kekebalan Kincuan cukup kuat, jadi dia cepat sadar kembali. Sambil tersenyum, dia berkata, Selamat pagi, apakah kamu sudah makan? Aku sudah membawakan sarapan untukmu. Kincuan mengeluarkan sarapan yang telah dia siapkan. Jika kamu membawa lebih banyak di masa depan, jangan datang lagi. Wanita itu berkata dengan ringan. Tidak ada emosi dalam suaranya, dan tidak mungkin mengetahui apakah dia senang atau marah. Suaranya tenang, begitu tenang sehingga membuat orang merasa tidak nyaman. Kincuan buru-buru menyimpannya, aku akan mendengarkanmu. Wanita itu berbicara dengan Kincuan selama satu jam, dan ketika waktunya habis, dia mengusirnya, Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kamu bisa kembali sekarang. Baiklah, guru, selamat tinggal. Kincuan tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Wanita itu tidak bergerak. Dia duduk di sana bersila, seolah-olah dia sedang bermeditasi atau melantunkan kitab suci. Kincuan merasa bahwa dia sebenarnya sedang melantunkan kitab suci, karena Kincuan dapat mendengar nyanyian lembutnya. Dia juga mengembangkan jalan Buddha. Namun, Kincuan tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, Trilife Lotus Dao miliknya adalah dao tertinggi agama Buddha. Berpikir seperti ini, Kincuan mengerti mengapa wanita ini menyetujui permintaannya. Kincuan memikirkan Fan Kingchen dari masa lalu. Wanita itu mengolah dao tertinggi agama Buddha, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Memikirkannya, Kincuan ingin segera melihatnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu bahwa akan sulit untuk melihatnya. Bahkan dengan teknik pencarian naga, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Atau lebih tepatnya, dia bisa menemukannya, tapi itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dia mungkin membutuhkan setengah hidup atau bahkan seumur hidup untuk menemukannya. Dia secara kasar bisa merasakan lokasinya, tapi sayang sekali dia tidak bisa memperkirakan jaraknya. Bahkan jika dia tidak bisa memperkirakannya, dia bisa memperkirakannya secara kasar berdasarkan kekuatan indranya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia pikirkan hanya dengan mengandalkan tunggangan dan kedua kakinya. Itu bukan seumur hidup. Bahkan jika itu 10 atau 8 tahun, dia tidak akan bisa pergi, atau bahkan 2 atau 3 tahun. Selain itu, arah yang dituju Kincuan tidak bertentangan dengan ini, jadi bukan berarti tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Itu hanya butuh waktu. Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Seiring berjalannya waktu, siapa yang bisa menjamin bahwa segala sesuatu di masa lalu tidak akan berubah. Dia bukan penyelamat, juga bukan pahlawan yang tak tertandingi. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Pada hari ini, wanita itu membicarakan banyak hal. Itu semua adalah hal-hal dasar, jadi dia berkembang dengan sangat cepat. Hanya wanita itu yang berbicara, dan Kincuan hanya perlu mendengarkan. Setelah menyetujui permintaan Kincuan, wanita itu berbicara dengan sangat serius. Bahkan jika itu adalah hal yang paling mendasar, dia masih sangat serius. Yang paling penting adalah dia sangat komprehensif, yang bahkan mengejutkan Kincuan. Melalui ini, dia tahu bahwa pencapaian jimat wanita ini sangat tinggi. Lagipula, dia telah menemukan kesempatan untuk menerobos ini, dan jika tidak ada kejutan, wanita itu juga akan mengetahuinya. Setelah beberapa hari, semua orang tahu bahwa Kincuan akan pergi ke halaman wanita itu setiap hari. Setiap kali, dia pergi selama satu jam, tetapi hanya di pagi hari. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung dan cemburu. Beberapa orang bahkan memiliki pikiran jahat. Kemudian, berita itu menyebar dengan cepat, dan segera, orang-orang datang mencari masalah dengan Kincuan. Tuan Muda Silong tercengang saat mendengar berita ini. Dia benar-benar mengejar kematian. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana menghadapi Kincuan, dan berita ini datang. Hebat, dia mungkin tidak perlu melakukan apapun sekarang. 1958 Sebenarnya, sejak Kincuan melakukan ini, dia sudah mengharapkan hari seperti itu akan datang. Selain itu, terlepas dari cepat atau lambat, hari seperti itu pasti akan datang. Jadi, Kincuan tidak terkejut dengan rumor dan hinaan di luar. Namun, dia tidak senang tentang itu. Selain itu, dia tidak ingin orang lain tidak menghormati seorang wanita. Lagipula, wanita itu membantunya, dan karena dialah reputasinya ternoda. Secara alami, dia tidak senang tentang itu. Nyatanya, dia tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa dia pergi mendengarkan seorang wanita berbicara tentang jimat di pagi hari. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, hanya sejumlah kecil orang yang akan percaya bahwa ada sesuatu yang tak terkatakan antara Kincuan dan wanita itu, dan bahkan sejumlah kecil orang ini akan percaya bahwa ada sesuatu yang tak terkatakan antara dia dan wanita itu. Namun, dia harus siap menghadapi beberapa orang. Akademi Tianwu sangat besar, dan ada banyak orang. Jadi, tidak ada kekurangan masalah. Faktanya, setelah berita menyebar, sekelompok orang langsung memblokir halaman kecil tempat Kincuan dan yang lainnya berada setelah tengah hari. Kincuan, keluar dan mati. Guru peribukanlah seseorang yang bisa kamu nodai. Kamu benar-benar kodok yang bernafsu pada daging angsa. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dicermin? Kincuan, keluar dan mati. Jika kamu tidak keluar, kami akan masuk. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Guru peribukanlah seseorang yang dapat kamu impikan. Nak, karena kamu berada di Akademi Tianwu, kamu harus mematuhi peraturan. Kincuan berjalan keluar dengan gendut, Kin Jiao, dan Yu Su di sisinya. Kin Jiao dan yang lainnya memiliki ekspresi muram, tetapi ekspresi Yu Su tenang. Bahkan, ada sedikit penghinaan di matanya. Melihat lusinan orang di luar dan penampilan Kincuan, tempat itu menjadi sunyi. Namun, pada saat ini, seseorang melangkah maju dan berdiri kurang dari 3 meter di depan Kincuan. Itu adalah pria yang tinggi dan tampan. Sulit untuk mengatakan usianya, tetapi dia tampaknya sangat dewasa. Pada saat ini, dia menatap Kincuan. Apakah tidak ada yang menyuruhmu untuk tidak mengganggu Perinuo? Suara dingin dan arogan terdengar. Perinuo, baru sekarang Kincuan tahu bahwa nama wanita ini memiliki kata, Nuo, di dalamnya. Namun, dia tidak pernah memikirkan wanita, jadi dia secara alami tidak mengambil kebebasan untuk melakukan apapun, menanyakan tentang apapun, atau bertanya apapun. Pukul dia sampai mati, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia mengira hanya karena dia berambut putih, semua orang akan jatuh cinta padanya, kata pria pendek di samping pria itu dengan marah. Dia adalah seorang kurcaci, tingginya paling banyak 1,5 meter. Dia kecil, dan ciri terbesarnya adalah kakinya yang pendek. Dia kecil, dan kakinya pendek, sangat pendek. Dia terlihat sangat lucu, dan dia memiliki kepala besar, mata kecil, hidung besar, dan bibir tebal. Seluruh orangnya sangat aneh dan sangat jelek. Namun, konon ada orang dan fenomena aneh, jadi orang ini bisa dikatakan tidak sederhana. Tidak heran dia begitu sombong. Dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kurcaci itu jelek, dan dia paling membenci pria tampan. Semakin tampan seorang pria, semakin dia tidak menyukainya. Juga, dia membenci wanita yang menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Ketika dia melihat wanita menyukai pria tampan, dia tidak akan bahagia. Dia merasa wanita itu adalah wanita yang dangkal, dan dia bahkan akan membalas dendam. Ketika Kincuan melihat kurcaci ini, dia tertawa. Dikatakan bahwa seseorang tidak boleh memarahi orang karena penampilan pendek mereka. Namun, pria jelek ini memintanya, jadi dia tidak sopan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kurcaci itu, dari mana pria jelek ini berasal, begitu pendek. Kenapa kakinya pendek sekali? Kincuan tidak akan sopan kepada orang yang memintanya. Dia bukan ayahnya, jadi mengapa dia harus menyerah padanya? Kata-kata Kincuan bisa dikatakan sangat berbisa. Setiap kata menyentuh hati kurcaci itu, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Dia benci ketika orang memanggilnya jelek. Meskipun dia jelek, dia paling membencinya. Sekarang, seseorang memanggilnya jelek, dan dia sangat marah. Dia meraung dan bergegas menuju Kincuan, Little B asterisk start, kamu yang memintanya. Melihat kurcaci yang menyerang, Kincuan tidak bergerak. Dia hanya mengulurkan tangannya dan dengan santai menamparnya, seolah-olah dia sedang memukul lalat. Namun, tamparan Kincuan terasa berbeda. Itu seperti telapak tangan yang perlahan menekan. Saat telapak tangannya berputar dan menekan ke bawah, itu memberi orang perasaan bahwa telapak tangannya bisa memanggil awan dan membalikkan telapak tangannya bisa memanggil hujan. Perasaan ini sangat aneh, tetapi dengan sangat cepat, orang-orang tahu bahwa ini adalah ritme Jalan Agung. Setelah menguasai gritpat, seseorang tidak akan bisa mencapai level ini. Hanya ketika Jalan Agung telah mencapai alam tertentu barulah akan ada ritme seperti itu. Uh! Dengan bunyi gedebuk, kurcaci itu ditampar ke tanah oleh Kincuan. Dia duduk dan membuat lubang di tanah. Dwarf itu duduk di sana dengan linglung. Sebenarnya, dia dalam keadaan linglung. Kincuan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia melihat pria yang memimpin kelompok itu. Ketika pria itu melihat bahwa Kincuan sedang menatapnya, dia secara naluriah mundur selangkah. Dia tahu seberapa kuat kurcaci itu. Mereka berasal dari kelas menengah, dan mereka adalah yang teratas dari kelas menengah. Namun, mereka dipukuli begitu parah sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan. Orang-orang ini melihat bahwa situasinya tidak terkendali, dan orang-orang di belakang mereka mulai mundur. Pria yang memimpin kelompok itu menghindari tatapannya. Saat ini, dia memandang Kincuan, Bagus sekali, aku salah menilaimu. Kita akan bertemu lagi. Kincuan terkejut. Apakah ini lelucon? Dia menggerakkan kakinya dan bergerak seperti embusan angin. Kemudian, pria itu jatuh ke tanah. Dia dalam keadaan menyesal. Kamu datang sesukamu, dan kamu ingin melumpuhkanku dan membunuhku. Siapa kamu? Aku berdiri di sini, jadi kenapa kau pergi? Kincuan berkata saat dia mendaratkan kakinya. Uh! Pria itu memuntahkan seteguk darah. Ah! Kau berani memukulku. Kau meminta kematian. Pria itu menggertakan giginya dan berteriak. Kaca! Kincuan menginjak salah satu lengan pria itu, dan suara tulang yang hancur membuat orang-orang di sekitarnya merinding. Pria muda ini benar-benar kejam. Namun, jika dipikir-pikir, jika pemuda ini tidak mampu, dia mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada pria ini. Ah! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku salah! Tolong lepaskan aku! Orang sombong takut pada orang bodoh, dan orang bodoh takut pada orang yang tidak takut mati. Kincuan bertindak tegas. Nyatanya, pria itu bahkan tidak curiga Kincuan bisa membunuhnya. Dalam sekejap, dia benar-benar ketakutan, dan dia memohon belas kasihan. Secara alami, Kincuan tidak akan membunuhnya. Meskipun aturan Akademi Tianwu melarang pembunuhan, ada banyak celah dalam aturan tersebut. Misalnya, pembelaan diri yang berlebihan, bertarung dalam pertarungan yang tepat, atau bahkan membunuh seseorang secara tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan salah? Kincuan bertanya. Aku seharusnya tidak datang untuk mencari masalah denganmu. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong selamatkan aku. Pria itu memohon belas kasihan tanpa tulang punggung. 1959. Alasan mengapa Kincuan bergerak kali ini adalah untuk mengintimidasi beberapa orang. Secara alami, dia tidak akan menahan diri selama pihak lain tidak mati. Seseorang tidak perlu takut membuat kesalahan, tetapi ada beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Kamu datang ke sini untuk membunuhku hari ini, jadi tidak berlebihan bagiku untuk membunuh orang sepertimu. Nada Kincuan tenang dan tenang. Semakin tenang dia, semakin pria itu merasa takut. Dia tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Kincuan di saat berikutnya. Sebelumnya, Kincuan bahkan tidak berkedip saat dia menghancurkan lengannya. Orang ini benar-benar menakutkan, memiliki potensi iblis. Ya, ya, saya salah. Tolong bermurah hati dan lepaskan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Pria itu benar-benar ketakutan. Saat pria itu berbicara, dia mulai menangis. Mungkin, banyak orang mungkin berpikir bahwa Zhang Xuan adalah orang yang tidak berdaya, tetapi di akhir hidupnya, ketika dia merasakan aura kematian, dia tidak peduli tentang hal lain. Secara alami, Kincuan tidak berniat membunuhnya, tetapi dia harus mengintimidasi beberapa orang. Aku tahu kesalahanku. Harap murah hati dan jangan menentangku. Jika kamu memiliki permintaan di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Pria itu berada di ambang kehancuran. Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Ingat kata-katamu. Lain kali, baik itu kamu atau orang lain, kamu tidak akan seberuntung itu. Mungkin, kamu mungkin tidak mati, tetapi kamu pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Titik-petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kincuan berbalik dan pergi. Lebih dari seratus orang datang, tetapi mereka tidak bergerak. Kincuan bergerak untuk mengintimidasi mereka. Perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan angka. Dengan demikian, pihak lain tidak berani bergerak. Mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Kincuan dan yang lainnya kembali ke halaman. Kincuan tidak mengatur formasi atau semacamnya. Tidak perlu baginya untuk melakukannya. Jika itu benar-benar terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan jika dia pergi. Dengan demikian, dia tidak khawatir. Bahkan kelas berbakat tidak mengganggu Kincuan sama sekali. Akademi Tianwu tidak dapat diduga, tetapi itu tidak termasuk para siswanya. Tentu saja, pasti ada beberapa jenius super di antara para siswa, tetapi Kincuan sendiri adalah eksistensi seperti iblis, jadi mengapa dia takut pada jenius? Mungkin metode Kincuan telah menghalangi orang-orang itu. Hari berlalu begitu saja, dan tidak ada yang terjadi. Itu sangat sunyi. Namun, Kincuan tahu bahwa ini hanya sementara. Jika itu bisa dicegah dengan mudah, maka itu bukan gilirannya. Namun, orang-orang ini mungkin tidak tahu tentang fisik perinuo, karena jika fisik ini ditemukan oleh laki-laki, pasti banyak yang akan mengambil risiko. Wanita tidak dapat dinodai oleh Three Life Lotus Dao, tetapi pria berbeda. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Manfaatnya akan lebih besar daripada Guan Hong dari klan rubah. Mahkota Merah, ras rubah sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila, tetapi itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Three Life Lotus Dao dari Fai Rinuo. Oleh karena itu, jika orang tahu tentang fisiknya, itu akan menjadi harta yang mutlak. Oleh karena itu, Kincuan sangat jelas bahwa dialah satu-satunya yang tahu tentang fisiknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal di sini tanpa diganggu. Keesokan harinya, Kincuan masih pergi ke tempat wanita itu. Ketika wanita itu melihat Kincuan, dia tidak terkejut dan membiarkan Kincuan masuk. Guru, Selamat pagi. Kincuan tersenyum dan menyapa. N. Aku membawa sarapan untukmu. Kincuan melewati sarapan. Wanita itu tertegun. Dia jelas menyuruhnya untuk tidak datang lagi jika dia terus seperti ini. Ekspresinya berubah. Ketika Kincuan melihat ini, dia buru-buru menyimpannya. Oh saya lupa. Tindakannya sangat cepat. Setelah Kincuan menyimpan barang-barang itu, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu dan bahkan ingin marah. Namun, ketika dia melihat ekspresi Kincuan, dia sepertinya telah kehilangan sasaran kemarahannya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan kembali ke kamarnya. Hari ini, dia masih berbicara tentang jimat tingkat rendah. Namun, kesulitannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pembelajaran hari ini membuat Kincuan merasa lebih substansial. Kemajuan jimat bahkan lebih tak terbayangkan. Seolah-olah apa yang dia pelajari sekarang hanyalah level dasar. Ketika sampai pada Kincuan dan jimatnya, itu akan diperkuat puluhan kali atau bahkan lebih. Ini juga mengapa Kincuan mengganggu wanita itu untuk mengajarinya jimat. Lagi pula, itu bisa menghemat banyak waktu. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Kincuan masih ingin melanjutkan, tetapi wanita itu sangat ketat. Ketika waktunya habis, dia harus pergi. Namun, ini juga bagus. Satu jam sehari, dan sisa waktunya cukup baginya untuk memecah dan mengintegrasikan apa yang telah dia pelajari. Wanita itu dapat melihat bahwa Kincuan benar-benar mendengarkan. Bahkan, dia sendiri tidak terlalu mempercayainya. Terobosan setiap orang di jalur jimat berbeda. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah alasan Kincuan benar atau tidak. Selain itu, dia melihat bahwa Kincuan berbeda dari orang biasa. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia setuju. Apakah karena jimatnya unik? Mengesampingkan pikiran dalam benaknya, waktu sudah habis. Kincuan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, Hati-hati. Kincuan terkejut. Dia tidak berharap wanita ini mengkhawatirkannya. Dia buru-buru berkata, Un, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu juga harus berhati-hati. Wanita itu ingin mengatakan bahwa dia tidak mengkhawatirkannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya dan menganggupkan kepalanya. Kincuan pergi. Mungkin karena kata-kata wanita itu, ada banyak orang di sini hari ini. Begitu Kincuan berjalan ke alun-alun Akademi Tianwu, dia langsung dikepung. Banyak dari mereka menatap Kincuan dengan tatapan main-main. Kincuan menggelengkan kepalanya. Meski dikepung, dia sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Dia terus berjalan ke depan, dan tanah runtuh dengan setiap langkah yang diambilnya. Tanahnya bergetar, tapi tidak terlalu kuat. Jarak yang dia tempuh dengan setiap langkah tidak besar, tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya akan naik satu tingkat. Hembusan angin yang kuat telah terbentuk di sekitarnya, dan itu setajam pisau. Nak, kamu benar-benar sombong. Seorang pria muda yang tidak terlihat terlalu tua menghalangi jalan Kincuan. Skram, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kincuan bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya. Dia terus berjalan ke depan, dan langkah kakinya semakin berat. Seluruh tubuhnya anggun, tetapi pada saat yang sama, dia seberat gunung. Kedua perasaan aneh ini digabungkan dengan sempurna. Ini bukan hanya mengangkat sesuatu yang ringan seolah berat, itu sudah jauh melampaui ranah mengangkat sesuatu yang ringan seolah berat. Menarik. Nak, apakah kamu tahu siapa dia? Pria itu tertawa dalam hati. Kakak Pei, mengapa kamu membuang-buang nafas untuknya? Ayo pukul dia dulu. Jangan bunuh dia. Kalau tidak, itu akan membosankan, kata seseorang di sekitarnya. Kincuan akhirnya tahu siapa orang ini. Un, dia berasal dari klan Pei. Untuk dipanggil sebagai saudara Pei di sini, dia pasti berasal dari klan Pei, salah satu dari empat klan besar Akademi Tianwu. Apa yang akan datang akan datang. Konflik antara klan Xi dan klan Pei belum mencapai titik di mana satu pihak akan bertarung sampai mati. Hanya saja ada perbedaan besar di antara mereka. Jika mereka memiliki kedudukan yang sama, mungkin konflik ini tidak akan menjadi masalah besar. Namun, di mata mereka, kincuan hanyalah keberadaan yang tidak berarti. Selain itu, klan Pei dan klan Xi telah menderita beberapa kerugian di masa lalu, jadi tentu saja, mereka tidak terlalu senang karenanya. 1960. Orang-orang dari keluarga Pei. Mata kincuan cerah. Ini juga bagus. Semakin awal dia mulai, semakin banyak orang akan berhenti. Lagi pula, jika orang-orang dari keluarga Pei menyerang, maka orang biasa tidak akan melakukannya. Meskipun orang biasa tidak akan mempengaruhi kincuan sama sekali, dia tidak ingin diganggu. Dengan begitu, setelah orang-orang dari keluarga Pei menyerang, dia bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Hanya beberapa orang yang akan bertarung dengannya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah dan kemudian mengangkat tangannya lagi. Saat kincuan mengangkat telapak tangannya, seolah-olah yin dan yang terbalik, langit dan bumi berubah posisi, dan sungai menurun. Sembilan Langkah Menentang Surga, Kuali Seribu Kilogram Ledakan Dengan langkah terakhir, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Orang-orang di sekitarnya terbang mundur satu per satu, batuk darah. Hanya beberapa orang yang bisa bertahan, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka terus mundur. Wajah Broter Pei pucat, tapi dia bertahan. Dia berasal dari keluarga Pei dan dia tidak ingin mundur. Dia tidak ingin orang mengatakan bahwa dia, tuan muda keluarga Pei, bahkan tidak bisa memblokir aura seorang pemuda. Saudara Pei mengira ini adalah aura kincuan. Aura bukan hanya aura lagi. Sembilan Langkah Menentang Surga itu sendiri meningkatkan serangan seseorang, dan Langkah Kesembilan Meminjam Kekuatan Langit dan Bumi. Ini Meminjam Kekuatan Langit dan Bumi adalah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi di sekitarnya. Tidak hanya bisa meminjam kekuatan yang menakutkan, tapi juga bisa mengejutkan dan menekan lawan. Bagaimanapun, Langit dan Bumi runtuh. Di Langit dan Bumi yang runtuh ini, kekuatan kincuan tidak terpengaruh dan bahkan akan meningkat pesat. Tapi itu berbeda untuk yang lain, dan kekuatan mereka akan sangat terpengaruh. Dia mengangkat tangannya, dan warna langit berubah. Jejak telapak tangan raksasa menutupi seluruh langit, menciptakan pemandangan kekacauan yang mendasar. Energi hitam dan putih bergemuruh di dalam telapak tangan abu-abu, memancarkan aura bahaya yang tak terbatas. Pada saat ini, orang akan merasakan betapa tidak pentingnya mereka. Seekor naga dewa berlari kencang di dalam, dan pedang dewa yang sangat besar, sehitam tinta. Suara pedang sepertinya menembus matahari dan bulan, dan raungan naga bergema menembus awan. Pada akhirnya, Saudara P masih takut. Dia mengelak dan berlari, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa lebih cepat dari segel naga langit dan bumi kincuan. Boom, boom. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Serangan ini sangat eksplosif. Jika tidak ada yang salah, serangan ini pasti bisa membunuh Saudara P. Junior, beraninya kamu. Suara marah tiba-tiba terdengar. Saat suara ini terdengar, seulas senyum muncul di wajah kincuan. Jika tidak ada yang memblokir serangan ini, maka Saudara P ini pasti akan mati. Namun, kincuan sebenarnya tidak ingin membunuh orang ini. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan keluarga P sekarang, karena dia belum mendapatkan pijakan yang kuat. Jadi, bagus kalau seseorang menghentikannya. Namun, Zhang Xuan tidak tahu siapa orang ini. Ini adalah pria parubaya. Dia sangat tampan dan sangat kuat. Kincuan tidak bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya, tapi dia yakin dia sangat kuat. Karena Anda kuat, saya dapat menggunakan Anda untuk menguji kekuatan segel naga ilahi tangan yin yang tangan agung saya yang menutupi segel naga ilahi. Serangan ini secara alami ditujukan pada pria parubaya. Wajah pria parubaya itu berubah. Armor hijau besar muncul di tubuhnya, melindunginya. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya, dan sebuah pohon hijau besar menjulang ke langit untuk bertemu dengan tangan yin yang, segel naga ilahi yang menutupi surga. Ya, dao besar kayu hijau. Itu adalah level yang sangat tinggi. Kincuan memiliki dao besar lima elemen, tetapi dao besar lima elemen tidak termasuk dao air, dao api, dao logam, dan seterusnya. Meskipun mereka memasukkannya, mereka tidak persis sama. Misalnya, dao besar kayu hijau, sebenarnya, milik dao kayu dari lima elemen. Namun, Greenwood Grid Dao hanyalah salah satunya. Semua orang tahu bahwa seseorang harus fokus pada penguasaan seseorang. Terkadang, seseorang bisa menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Tidak semua orang bisa mengolah dao besar lima elemen. Daripada mengolah dao besar lima elemen dengan setengah hati, lebih baik mengolah dao besar kayu hijau hingga mencapai titik kesempurnaan. Dengan begitu, dengan satu penguasaan, seseorang akan dapat berkeliling dunia. Jadi, teknik Grid Dao seperti teknik bela diri dan metode kultivasi. Itu tidak berarti semakin baik Grid Dao, semakin kuat Grid Dao itu. Dao agung yang cocok untuk diri sendiri adalah yang terbaik. Hanya dengan begitu seseorang dapat melepaskan kekuatan terbesar. Namun, Grid Dao berbeda dari teknik bela diri dan metode kultivasi. Umumnya, Grid Dao bergantung pada pemahaman. Yang lainnya adalah warisan. Pemahaman bukanlah sebuah pilihan. Misalnya, meskipun seseorang memahami dao api, hanya ada satu jenis. Adapun warisan, itu tergantung pada fisik, pengalaman, pemahaman, dan sebagainya. Ketika saatnya tiba, Dao agung tidak akan persis sama. Selain itu, bahkan jika dua orang memiliki kultivasi yang sama dan Grid Dao yang sama, mereka akan menggunakannya secara berbeda. Gemuruh. Langit seakan pecah. Hijau dan abu-abu memenuhi udara, terjalin. Raungan naga mengguncang langit. Tangan yin yang kincuan menutupi surga dan segel naga ilahi terbanting. Seluruh tubuhnya meledak. Ini adalah pertama kalinya kincuan menggunakannya sesuka hatinya. Dia tidak menahan apapun. Perasaan itu sangat nyaman. Langit berguncang dan tanah retak. Orang-orang di sekitarnya terpaksa menghindar ke segala arah lagi. Sial, sangat kuat. Namun, dengan tetua ke-6 bergerak, bocah ini pasti akan mati. Iya, meskipun tetua ke-6 masih muda, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia adalah orang terkenal di keluarga P dan memiliki masa depan yang cerah. Dia bahkan mungkin bisa bersaing untuk posisi tetua agung di masa depan. Namun, sejujurnya, bocah ini sangat kuat. Dia terlalu kuat. Bahkan jika dia mati, itu akan sangat berharga. Mati, sayang sekali. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi bocah ini sekarang. Aku ingin melihat betapa tidak rela dia mati seperti ini. Aku ingin melihat ekspresinya yang tidak rela. Lihat, bagaimana situasinya. Seseorang berseru. Pada saat ini, asap telah menghilang. Semua orang bisa melihat situasinya dengan jelas. Namun, setelah melihatnya dengan jelas, mereka semua terpana. Kincuan berdiri di sana, terlihat sedikit lusuh. Namun, dia tetap terlihat sangat tampan. Pakaiannya tidak kotor sama sekali. Namun, pakaian tetua ke-6 compang kemping. Rambutnya berantakan dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Kakinya meninggalkan bekas saat dia mundur setidaknya 10 meter. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Aku pasti salah. Kamu benar. Pemuda ini tidak hanya tidak mati. Dia bahkan menang. Ya, dia menang. Tetua ke-6 kalah. Dia kalah total. Ini? Ini. Pada saat ini, hati Kincuan dipenuhi dengan rasa bangga. Serangan ini membuat seluruh tubuhnya terasa jauh lebih nyaman. Dia bahkan merasakan basis kultifasinya meningkat. Pantas saja dikatakan bahwa pertarungan yang bagus bisa meningkatkan kekuatan seseorang dan bahkan menerobos. Kincuan tidak bisa dianggap sebagai pertarungan yang lengkap. Namun, serangan ini bagus. Ini adalah salah satu gerakan favorit Kincuan. Itu megah, keras, mendalam, dan berisi tingkat dao tertinggi. Penatua ke-6 menatap kosong pada dirinya sendiri. Jika bukan karena kartu trufnya, armor Greenwood akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan mampu mempertahankan hidupnya atau tidak. Bahkan jika dia bisa mempertahankan hidupnya, dia akan terluka parah.